Nah tadi kita kali ini yaitu kurtosis atau keruncingan dari sebuah kurva distribusi data Apa itu kurtosis? Kurtosis atau keruncingan adalah tingkat puncak dari sebuah distribusi data Yang biasanya diambil secara relatif dari distribusi normal Jadi biasanya distribusi sebuah data itu bisa digambarkan dengan kurva Yang kurva ini kita bisa lihat tingkat keruncingannya Kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam berdasarkan tingkat keruncingannya yaitu Yang pertama leptokurtik merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi Berikutnya yang kedua adalah pelatik kurtik merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar Jadi ini yang paling rendah Berikutnya yang ketiga adalah mesokurtik merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar Jadi dia di tengah-tengah ini Jadi untuk yang paling tinggi namanya leptokurtik Untuk yang paling rendah dan cenderung mendatar yaitu pelatik kurtik Kemudian berikutnya yang di tengah-tengah yaitu mesokurtik gambarnya seperti ini kita bisa lihat yang warna hijau itu laptop kurtik dengan tingkat keuncingan yang cukup tinggi berikutnya mesokurtik yang warna biru itu berada di tengah-tengah oke kemudian yang terakhir itu pati kurtik atau yang paling mendatar atau hampir mendatar itu yang warna orange kita bisa lihat perbedaan kurupa dari sebuah distribusi data yang dibayarkan bagaimana cara menentukan sebuah kurupa itu termasuk pada puncak yang paling tinggi sedang ataupun hampir mendatar yang pertama adalah data tunggal yaitu alpha 4 sama dengan 1 per n dikali sigma xi dikurang x bar pangkat 4 dibagi dengan standar deviasi pangkat 4 nanti kita coba bongkar dengan contoh kasus ya sekarang untuk data yang berkelompok alpha 4 sama dengan 1 per n dikali dari sini perbedaannya ada pada nilai frekuensi ya karena data tunggal 4 ada frekuensi jadi frekuensi dikali xi dikurang x bar pangkat 4 secara prinsip sebenarnya sama yang membedakan hanya frekuensi dibagi dengan standar deviasi pangkat 4 untuk kriteria kuncingannya ada 3 macam yang pertama jika nilai alpha 4 nya lebih kecil dari 3 maka distribusinya pelatih kurtik atau hampir mendatar kemudian jika nilai alpha 4 nya lebih besar daripada 3 maka nilai distribusinya adalah level kurtik atau yang paling tinggi yang paling runcing jika alpha 4 nya sama dengan 3 maka distribusinya termasuk misur kurtik yang tidak tinggi tapi juga tidak datar oke untuk memahamnya lebih dalam kita ke contoh kasus seperti ini saya memiliki data tunggal yang diilustrasikan sebagai berikut nilainya itu 2, 3, 6, 8, dan 11 dari data tunggal ini kita akan lihat apakah jika dia dibuat kurpa distribusinya itu tinggi keruncingannya atau hampir mendatar atau tidak tinggi tapi tidak mendatar nah kita mau lihat caranya adalah sebagai berikut sebenarnya saya sudah cari ini nilainya ya sekarang coba kita hapus saja dulu semuanya baik kita coba cari dari awal ya data kita yaitu 2, 3, 6, 8, dan 11 jumlahnya yaitu 30 dengan jumlah data 5 gitu ya sebelum kita lanjut kita harus memahami terlebih dahulu nilai apa yang ingin kita cari untuk mendapatkan coefficient kurtosis ini yang pertama dari rumus coefficient ini ya karena kita data tunggal kita pakai rumusnya di atas ini kita butuh n 1 per n ya kita butuh n kemudian kita butuh nilai x bar xi dikurang x bar x itu datanya kemudian x bar terata-rata selanjutnya nanti kita akan pangkat ke 4 baru standard deviasi pangkat ke 4 berarti kita butuh n kita butuh x bar dan butuh standard deviasi selanjutnya nanti ketika kita mencari standard deviasi rumus yang kita gunakan adalah ini ya ini adalah standard deviasi untuk data tunggal yaitu xi dikurang x bar pangkat 2 dibagi n kurang 1 kemudian diakarkan ya oke kita lanjut mencari nilai rata-ratanya dulu oke total data dibagi dengan jumlah data n jumlah data nya ada berapa? ada 5 maka rata-ratanya ada 6 x bar kita adalah 6 selanjutnya kita cari nilai x dikurang x bar sama dengan setiap data kita kurangkan dengan rata-rata karena terus dikurang dengan rata-rata kita bisa f4 kan kita permanenkan selanjutnya kita butuh nilai dari x dikurang x bar pangkat 2 berarti nilai ini pangkat 2 seluruhnya kemudian kita jumlahkan ya ini 54 adalah jumlahnya selanjutnya kita butuh data x dikurang x bar pangkat 4 oke x dikurang x bar pangkat 2 ini kebutuhannya untuk apa? kebutuhannya adalah untuk mencari standard deviasi x i dikurang x bar pangkat 2 sedangkan x dikurang x bar pangkat 4 ini kita butuh nanti nilai untuk mencari coefficient ini yaitu x i dikurang x bar pangkat 4 kita butuh untuk mencari nilai ini ya berarti ini ya x dikurang x bar kita sudah ada ini ya tinggal pangkatkan 4 pangkat 4 dan kita jumlahkan ke bawah totalnya yaitu 978 selanjutnya kita cari dulu nilai dari standard deviasi belum pangkat 4 masih standard deviasi saja oke rumusnya dari sebelah kanan saya ini yaitu akar akar kita bisa gunakan fungsi sqrt sqrt kemudian kita cari nilai x i dikurang x bar pangkat 2 sqrt itu untuk akar ya mana x dikurang x bar pangkat 2 ini dia sudah dapat kita totalnya itu kemudian dibagi dengan n dikurang 1 n itu jumlah datanya kita ada 5 selanjutnya kita mencari nilai dari standard deviasi pangkat 4 ini kita butuh di bawah ini sama dengan 3,67 angkat 4 nilai 182,25 oke sekarang kita mencari coefficient kurtosisnya kita masukkan rumus ini ya yang di atas sama dengan 1 per n n itu jumlah datanya jumlah datanya ada 5 ya 1 per dikali jumlah dari x i dikurang x bar pangkat 4 kita sudah cari tadi nilainya ini ya kemudian dibagi dengan standard deviasi pangkat 4 berarti 182 ini untuk kurung kita enter maka nilai dari coefficient kurtosis kita yaitu 1,073 ini berarti kita lihat ya apa 4 nya adalah 1,073 lebih kecil daripada 3 maka distribusi dari data tunggal ini adalah distribusi platik kurtik kalau kita gambarkan kurpa nanti kurpanya itu cenderung cukup rendah atau hampir datar selanjutnya bagaimana jika data kita dalam bentuk data berkelompok saya memiliki contoh kasus untuk data berkelompok yang akan kita coba cari tingkat keruncingan dari kurupanya kita mulai dari memahami nilai apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan coefficient kurtosis data berkelompok ini ya rumusnya adalah ini ya 1 per n dikali sigma f disini ada frekuensi ya nanti dikalikan dengan x i dikurang x bar pangkat 4 kemudian dibagi dengan stand defiasi pangkat 4 kemudian untuk stand defiasinya sendiri karena ini datanya lebih besar daripada 30 ya maka kita gunakan rumus sebagai berikut yaitu akar sigma frekuensi dikali x i dikurang x bar pangkat 2 per n oke ini saya hapus dulu ya kita punya data sebagai berikut ya data awal kita ini frekuensinya ini kemudian data tengahnya ini rata-rata adalah nilai f i dikali x i oke dibagi dengan jumlah datanya 73,43 selanjutnya kita cari coba nilai dari ini saya hapus dulu aja nilai dari x i dikurang x bar berarti data x i ini ya data tengah ini dikurang dengan rata-rata data-ratanya kita permanenkan oke kemudian kita tarik ke bawah oke kasih semua datanya dikurangkan dengan rata-rata selanjutnya x i dikurang x bar pangkat 2 pangkat 2 oke selanjutnya kita kalikan dengan frekuensi ya kalau di data tunggal ini gak ada frekuensi kalau ini ada jadi frekuensi 2 dikali x i dikurang x bar pangkat 2 udah ada nilainya ini dia ya oke kita dari ke bawah kemudian kita total dengan sum oke total nilainya 46,78 oke untuk mendapatkan coefensi kita butuh x i dikurang x bar pangkat 4 kita coba cari dari x i dikurang x bar mana ini ya kita pangkatkan 4 oke selanjutnya nilai pangkat 4 ini kita kalikan dengan frekuensi mana frekuensi dikali dengan x i dikurang x bar pangkat 4 oke selanjutnya kita jumlahkan sama dengan sum 16,72,97 oke nilai yang kita butuhkan sudah tersedia sekarang coba kita cari dulu nilai dari deviasinya mana rumusnya ini ya akar akar itu kita buat rumusinya sama dengan sqrt berarti akar dari fi dikali x i kurang x bar pangkat 2 nilainya semua kita jumlahkan totalnya mana pangkat 2 ini ya ini nilai fi dikali x ini kurang x bar pangkat 2 kemudian kita bagi dengan nilai n n nya berapa n nya adalah 40 dapat stand deviasinya yaitu 3,4197 selanjutnya kita cari stand deviasi pangkat 4 sama dengan nilai ini pangkatkan 4 oke dan yang terakhir kita cari adalah rumus coefesien koptosis oke sama dengan 1 per n berarti 1 per 40 ini kemudian kita kalikan dengan f atau frekuensi dikali x i dikurang x 4 pangkat 4 mana ini ini ya oke kemudian kita bagi dengan standar deviasi pangkat 4 ini dia jika sudah oke kita enter hasilnya adalah 3,01 alpha 4 sama dengan 3,01 berarti alpha 4 lebih besar daripada 3 maka kurpa yang dihasilkan dari tabel distribusi ini adalah kurpa laptop kurtik atau kurpa dengan keruncingan yang cukup tinggi oke demikian materi kita kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa pada materi kita berikutnya